Hai bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ya welcome to the full extra lesson dalam inokeri yang keempat kali ini yang keempat kita akan membahas mengenai perspective text ya perspective text ini dulu dipelajari di plus 7 ya chapter 7 seperti yang sebelumnya disampaikan bahwa kalian diminta terlebih dahulu mengecapkan soal-soal dari latihan 1 sampai latihan 4 dengan nomor soal 18 hingga 22 semoga kalian sudah mengerjakannya mari kita lihat teks yang pertama di latihan 1 teks deskriptif yang pertama adalah the blonde guitar sebelumnya ibu ulang sedikit teks deskriptif ini adalah teks yang menggambarkan ya yang menggambarkan ciri-ciri karakteristik dari sebuah benda tertentu sebuah benda tertentu dan biasanya yang dijelaskan itulah adalah hal-hal yang pribadi bagi penulis hal-hal yang pribadi bagi penulis yang tidak mungkin dimiliki orang lain atau yang kesannya beda oleh orang lain ya mari kita lihat yang pertama yaitu the blonde guitar ya the blonde guitar ini berarti dia membicarakan tentang gitar dan gitarnya ini pasti khusus tertentu bukan gitar dia tidak membahas gitar secara umum tapi yang dibahas adalah gitar yang khusus bisa dilihat dari kalimat pertamanya sudah jelas my most valuable possession is a note slightly warped blonde guitar the first instrument i taught myself how to play nah my most valuable possession ya dia yang paling berharga most valuable ya hal benda yang dimiliki yang paling berharga possessionnya artinya milik ya milik saya yang paling berharga adalah ini katanya bukan gitar jadi gitar yang dibahas di sini adalah gitar si penulis ya benda yang paling berharga menurut penulis baik karena ini berupa teks ya big teks teks panjang ibu tidak akan menjelaskan atau menerjemahkan teks ini kata-perkata mari kita langsung melihat soal untuk mencari jawabannya tapi nanti pada saat ujian akan lebih baik jika kalian membaca dulu sebisa kalian dibaca seluruh isi teks ini baru kalian menuju soal baik nomor 18 pertanyaan yang sudah saya sering sekali kalian lihat ini the text is written to ini adalah tujuan tujuan dari penulisan is written ditulis jadi teks ini ditulis untuk untuk apa untuk apa teks ini ditulis ya tadi saya sudah jelaskan bahwa tes destitif adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan sebuah benda tertentu ya bisa hewan benda tempat ya atau orang yang menurut penulis ada kesan tersendiri nah ini kan benda pertanyaan gitar jadi menurut kelihatan abcd di bawah yang manapain paling tepat A to inform activities B to introduce memperkenalkan C to attract people atau D to describe some valuable bagaimana kan ini tidak bisa tidak bisa kalian langsung pilih demikian memang harus dibaca terlebih dahulu ya karena semuanya mungkin menginformasikan kegiatan penulis dengan gitarnya bisa memperkenalkan gitar penulis sebagai barang berharganya bisa C membuat orang tertarik ya attract untuk menikmati kehebatan gitar penulis bisa juga atau yang D menggambarkan menggambarkan beberapa gitar berharga yang dimiliki penulis nah kalau yang D ini sepertinya tidak karena beberapa ya yang dibicarakan hanya satu apa apa jadinya yang paling tepat ya ya yang paling tepat adalah yang B introduce the writer's guitar as his most valuable thing memperkenalkan gitar si penulis sebagai barangnya yang paling berharga ya kalau ini kan lebih kekegiatan ya kalau yang C membuat orang tertarik untuk menikmati kehebatan gitar bagaimana mendengar suara gitar melalui tulisan kan tidak bisa jadi yang paling tepat adalah yang B introduce the writer's guitar as his most valuable thing jangan terkecoh dengan describe-nya walaupun deskriptif ini describe tapi lihat juga belakangnya ini nah apa yang di describe di teks ini digelaskan hanya satu gitar n ya bukan some baik kita melangkah ke nomor 19 yang berikutnya kali ini perlakuan si penulis terhadap gitar tersebut ya mari kita baca dulu soalnya the writer describes his blonde guitar as bla 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 si penulis menggambarkan gitarnya ya sebagai gitar yang bagaimana nah ini harus kita baca nih berarti disini dia bilang an old slightly warped blonde guitar ya 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 warped blonde the first instrument i thought myself how to play ya tapi valuable loh dia bilang gitarnya old ya tua tapi valuable most valuable so yang paling logis disini ada yang mana yang mana yang mana ya yang B yang paling tepat not a beautiful instrument karena old ya udah kuno bukan instrument yang indah tapi sangat berharga sangat berharga ya jangan terkeceh sama ini old ya ada old nya jangan karena disini ada not meaningful not meaningful ini lawan kata dari valuable valuable berharga not meaningful tidak berharga kalau meaningful saja itu berharga ini yang membuat salah itu not nya ya kalau ini yang membuat salah apa ini shipping pengiriman gak usah gak ada hubungannya dengan pengiriman kalau yang D sudah jelas salah dia bilang not too old padahal itu old so yang paling tepat adalah yang yang B not a beautiful instrument but very valuable ibu mohon maaf nak jika di belakang ibu ada suara latar yang sedikit mengganggu pembicaraan apa baik berikutnya yang soal nomor 20 seperti biasa ada kata sebuah kata di garis bawahi lalu ada closest in meaning to nah ini closest in meaning ini artinya makna kata atau sinonim kamu cari sinonimnya persamaannya ya disini yang di garis bawahnya adalah damage damage ini berarti rusak ya mana makna atau sinonim yang paling tepat dengan damage rusak gimana ya betul sekali yang A yaitu broken rusak kalau ini yang B berarti kan dibungkus C diantar dikirim yang D dilindungi so yang paling tepat adalah yang A yang benar adalah yang A berikutnya nomor 21 masih sama ya treasure itu di garis bawahi lalu ada closest meaning sinonim atau makna juga makna kontekstuarnya money it still lets me make music music and for that i will always treasure it ya i will always treasure it saya akan selalu menjaganya treasure ini menjaga menyimpan ya tapi maaf bukan menjaga memuja memuja ya treasure itu memuja nya memuja nya menyanjung nya memuji itu treasure so mana yang paling tepat yang paling tepat adalah D adore ya adore itu memuja next the last question for descriptive number 1 pertanyaan terakhir untuk descriptive text yang pertama adalah rearrange menyusun kembali kata acak menjadi meaningful sentence menjadi kalimat yang berarti bermakna baik mari kita cek bersama disini kemungkinannya ada 2 awalan yaitu 8 i dan nomor 5 guitar jangan lupa ini yang kita bicarakan adalah teks deskriptif biasanya subjek utamanya adalah benda yang dijelaskan benda yang dijelaskannya apa nah disini benda yang dijelaskan kan guitar ini menyusun kata acak berdasarkan teks di atas ya nak berdasarkan teks yang tadi ya ada guitar dan i sudah pasti lima ini bukan i awalnya tidak penulis tapi gitarnya karena gitar yang sedang dijelaskan ya nomor 5 adalah kita so a dan b sudah tidak mungkin yang mungkin adalah b dan c baik disini kemungkinannya ada 2 ada 3 dan 8 ya 3 itu is 8 i mana yang nyambung guitar is atau guitar i nah dari awalan saja sudah terlihat bahwa kalimat yang benar adalah yang b guitar is kalau kita baca guitar is the first music instrument i play in my life gitar dalam musik instrumen pertama kali yang saya mainkan di hidup saya ada pada teks yaitu me the first instrument i thought myself how to play the first instrument jadi sudah jelas kalau disini terlihat adalah yang yang b baik kita pindah ke deskriptif yang kedua pada latihan 2 halaman halaman 37 kali ini benda yang digambarkan oleh penulis adalah sepatu ya my favorite shoes lagi-lagi benda yang berkesan ada kesan tersendiri bagi penulis my favorite shoes ya bukan shoes pada umumnya yang dibicarakan nah ini dari sini sudah jelas i always fall in love with basketball shoes nah ini berarti yang dibicarakan basketball shoes nih dia berarti always fall in love selalu senang selalu cinta sama sepatu basketnya yang dimiliki kenapa it is not because i like to play basketball bukan bukan karena saya suka main basket tapi i just feel comfortable and confident with it saya hanya merasa nyaman dan percaya diri dengan sepatu itu baik dan teks terusnya semestinya kalian sudah membacanya sebelum mengerjakan soal tapi mengingat waktu ibu akan langsung menuju ke soal ya nomor 18 ada kata purpose sudah jelas purpose adalah tujuan apa tujuan penulisan teks ini tujuan si penulis penulis teks ini apa ya kali ini yang B describe ya his lovely shoes ya untuk menggambarkan sepatunya ya sepatunya yang bagus bukan yang A yang A ini untuk menghibur menghibur pembaca ini adalah tujuan naratif tujuan dongeng atau yang C menjelas menggambarkan sepatu pada umumnya in general ini artinya umum tidak ini bukan tujuan teks deskriptif atau yang D to tell how to take care of shoes tidak ini bukan memberitahu cara merawat sepatu nah ini prosedur teks tidak jadi betul adalah yang D to describe his lovely shoes next ke nomor 19 the writer always falls in love with his basketball shoes because nah ini ada di awal-awal paragraf tadi ya si penulis selalu fall in love kebetulan always fall in love nya ada juga di dalam teks always fall in love ya tapi sekarang ditanya because karena apa si penulis always fall in love dengan sepatu basketnya tadi sudah kita perhatikan it is not because I like playing nah bukan karena saya suka main basket tapi karena saya merasa comfortable and confident nyaman dan percaya diri sehingga jawabannya yang tepat adalah sudah jelas sekali jawabannya adalah yang D he feels comfortable and confident with them them nya disini maksudnya shoes kata ganti dari shoes he disini kata ganti dari the writer si penulis baik number 20 sama kata yang di garis bawah he ada confident confident itu percaya diri artinya tadi seperti dibaca kan ini maknanya mana yang paling tepat percaya diri ini certainty conviction persuasion atau occasion yang paling tepat adalah conviction percayaan kalau certainty kepastian kalau persuasion bujukan ya kalau occasion acara jadi yang paling tepat adalah conviction harap diperhatikan kalau untuk soal makna kata ini memang diharapkan banyak dari wawasan kalian dalam membaca teks berbahasa Inggris makin banyak kalian membaca teks berbahasa Inggris akan makin banyak perbenaran kata yang kalian miliki kita tidak akan pernah tahu soal apa atau kata apa yang akan digarisbawahi sehingga memang kalian harus lebih banyak meliterasi diri kalian dengan teks berbahasa Inggris dan banyak mencari artinya di online dictionary kamus online atau di kamus manual baik number 21 ya dari teks we know that the shoes make the writer feel ini diulang saja ini dari teks kita tahu bahwa sepatu itu ya the shoes sepatu yang diomongin tadi membuat si penulis merasa apa nah tadi sudah jelas merasa nyaman dan percaya diri cuma diulang saja soalnya yaitu jelas sekali ya yang C comfortable and confident ya ya dan soal terakhir untuk teks kedua ini adalah sama rearrange menyusun kembali kata acak menjadi kalimat yang bermakna sesuai dengan teks sepatu diatas baik number 22 kali ini ada dua pilihan 11 dan 4 ya ada the soul ada the surface ya soul itu ya soul nya ya kalau surface itu permukaannya nah nah perhatikan ini bagian dari sepatu mari kita cek teks yang menceritakan tentang bagian dari sepatu ya ada di kalimat ini the color of the soul is white with some circular pattern painted in black on the bottom of it ini tentang soul ya warna soul nya putih dengan beberapa bentuk bentuk circular bentuk artinya melingkar-lingkar digambar pada dasar dari soul sepatu nya ya 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 di catnya melingkar-lingkarnya hitam lalu the surface the surface of the soul is flat permukaan dari soul nya flat so surface itu permukaan which means the shoes have no heel artinya sepatu nya tidak punya apa ya tidak ada penjolan tidak tidak ada tuh tidak tinggi ya tidak ukurannya tidak tinggi right baik berarti yang dibicarakan antara soul dan surface ya kita perhatikan kedua-duanya angka 8 ya ya ada off ya dua-duanya off ya 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 oke kita skip dulu lalu ada empat the soul ada the shoes ini semuanya memungkinkan jika kita lihat yang A the surface of the soul tadi diomongin gak the surface of the soul ya ada ya the surface of the soul ada bagaimana dengan yang C kalau B kan sama C the soul of the shoes ada gak ya tidak ada ada the color of the soul nah ini yang diomongin the surface disini jadi yang D maaf yang C dan D sudah tidak mungkin yang mungkin adalah AB nah AB ini sama dari sini sampai sini coba kita coba the surface of the soul is nah ini sudah sampai sini alurnya sudah benar yang mana permukaan soul nya adalah flat atau which yang paling tepat adalah the surface of the soul is flat sudah jelas the surface of the soul is flat sudah jelas jawabannya yang A bagaimana kita baca seluruhnya the surface of the soul is flat which yang means berarti the shoes sepatu have no heel tidak memiliki tumit yang tinggi nah tepat jawaban yang tepat adalah yang A jadi kalian biasakan melihat dulu kata apa yang digunakan oleh kalimat tersebut kalau logis bisa diteruskan kalau sudah tidak logis silahkan di stop baik kita pindah ke teks ketiga di latihan ketiga di latihan ketiga mohon naaf dan kembali suara latihan ketiga halaman 45 sama nomor 18 sampai 22 ya ada my favorite painting nah ini lagi lagi hal yang terkesan sendiri bagi penulis my favorite painting benda favoritnya lukisan favoritnya coba kita lihat teks pertama apa bacaan pertamanya kalimat pertama my favorite painting is the pencil drawing of myself made by my friend Sophia D lukisan favorit saya adalah gambar dengan pensil gambar diri dia sendiri ya dengan pensil yang dibuat oleh teman saya Sophia D nah itu awalnya pastinya kalian sudah membaca keseluruhan teks ini coba dibaca teksnya baik-baik ya sebelum membaca soal dibiasakan seperti itu ibu ulang lagi ibu terkesan agak bawel ya abis soalnya kalian kalau tidak diulang biasanya agak lupa banyak lupa oke oke number 18 why does the writer write the text the above text and why writer write kenapa si penulis menulis tetap berarti yang ditanya adalah tujuan lagi ya tujuan lagi nih yang ditanya jadi mana pilihan yang paling tepat ya disitu terlihat jelas yang terlihat adalah to describe his favorite painting jelas menggambarkan lukisan favoritnya yang lain sudah tidak ya number 19 ini informasi rinci what media does the writer's friend use for painting media apa yang digunakan temannya si penulis untuk melukis ya media apa tadi yang digunakan untuk melukis mari kita cek keterangan lebih jelasnya tadi kita baru baca sampai sini he made it two years ago when I also came to paint dua tahun lalu dibuatnya he used my photo as the object and made a copy of it on a piece of paper by using a pencil ya dia menggunakan foto saya sebagai object dan membuat kopinya menggambarnya di atas sebuah kertas dengan menggunakan pensil ya kertasnya medianya disini belum jelas he put in in a frame dia meletakannya dalam bingkai dia memberinya kepada saya sebagai hadiah ulang tahun as a birthday present the size of the painting is 30.40 cm ukuran lukisannya 30 x 40 cm the media of the painting is drawing book paper nah the media of the painting ya kalau kamu tadi langsung cari media ketemu tapi yang terbaiknya jika kalian baca dulu dengan jelas medianya adalah drawing book paper baik mari kita lihat medianya drawing book paper oke yang b number 20 ya lagi-lagi sketch ya sketch lalu dikata underline wordnya minya artinya apa ya sketch itu sketch artinya gambar yang belum jadi ya sketch yang paling tepat adalah c outline 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 rancangan outline belum jadi gambar sekali kalau yang a gambar kalau yang b shadow bayangan dan yang b paint ya menukis ya atau jump jadi jawaban yang benar lah c berikutnya nomor 21 what can we find at the bottom of the bottom corner of the painting ya in for inci what can we find at the bottom corner of the painting apa yang kita temukan bottom corner di pojok corner itu pojok bottom bawah di pojok bawah lukisan nah ini kan sudah info rinci mari kita cari info bottom corner adakah bottom corner disini ada ya bottom corner ada apa there is a signature of my friend at the bottom corner of the painting as the painter ada sebuah tanda tangan teman saya di pojok bawah lukisan sebagai pelukis tanda tangan sebagai pelukis ada di bawah jadi yang mana yang tepat jangan kekecah sama writer tapi dengan painters painters yang B nah yang terakhir dari teks ini adalah sama rearrange rearrange penyusun kembali mari kita cek 5 4 6 ya 5 4 6 5 adalah the image the image itu gambar 4 is nah ini udah pasti salah kata pertama gak mungkin is this is ini kan to be setelah subject tidak ini nomor 6 sofiadi nomor 6 ini langsung pelukisnya tidak kita lagi gak bicarakan pelukis tapi lagi membicarakan lukisan berarti yang paling tepat adalah yang A atau B C sama D udah langsung hilang ya lalu ada on the image on dua-duanya on on itu artinya pada pada apa yang paling tepat ada dua pilihan ada the painting ada sofiadi ini gak mungkin 5 3 6 gambar pada sofiadi tidak yang paling tepat lah ya A the image on the painting gambar pada lukisan is the writer's face made by sofiadi nah ini gambar pada lukisan adalah maaf gambar pada lukisan adalah wajah si penulis dibuat oleh sofiadi jadi jawabannya adalah A baik kita ke teks yang terakhir pada latihan 4 disitu kalian bisa buka di halaman 53 ya ada my favorite t-shirt ya lagi-lagi benda favorit si penulis ya my favorite t-shirt do you like to wear t-shirt nah ini kaos ya kaos favoritnya penulis apakah kamu suka menggunakan kaos dia mulai dengan pertanyaan lalu dia menyatakan well i do saya suka dia suka sekali pakai kaos one of my favorite t-shirt is the one that i bought when i was in the second grade last year satu ya salah satu salah satu kaos favorit saya satu kaos favorit saya adalah yang saya beli ketika saya di kelas 7 di kelas maaf second grade di kelas 2 tahun lalu at that time i want a scrabble competition and the price is money nah pada waktu itu dia mengenangkan lomba scrabble dan dapat hadiah uang jadi dia beli kaos kenapa dia suka i like it because it is very comfy saya menyukainya karena sangat comfy comfy itu bahasa singkatnya dari comfortable artinya nyaman baik number 18 ya number 18 kita lihat soalnya ada purpose tapi kali ini kalian tinggal melengkapi purpose tersebut mari kita cek bersama-sama ya the writer's main purpose tujuan utama penulis to write the above text is menulis teks di atas adalah to tell us menceritakan kepada kita titik-titik his favorite teacher ya menggambarkan mana yang paling tepat dengan menggambarkan ya yang betul adalah description ya the description of his favorite teacher menggambarkan next number 19 what makes the writer favor the t-shirt apa yang membuat si penulis suka favor itu suka pada t-shirt tersebut tadi sudah ada jelas disini very comfy comfortable nyaman jawabannya adalah D it is very comfortable sudah jelas next number 20 prize prize di pada kelas 1 tadi ibu sudah sempat jelaskan prize itu hadiah dia menang scrabble ya competition dan hadiahnya dengan uang mana persamaan dari hadiah ya awas hati-hati ini mirip ini semua present hadiah reward penghargaan award juga penghargaan tapi pengharganya bagaimana dan gift gift juga hadiah kalau kalau karena ini hadiah lomba yang paling tepat adalah award ya award itu hadiah lomba kalau reward itu hadiah penghargaan untuk prestasi tapi tidak dilombakan hanya disanjung kalau present hadiah bukan lomba juga ya gift juga bingkisan kalau gitu ya jadi yang paling tepat adalah award ya kalian harus hati-hati harus lihat konteksnya juga kalau konteksnya ulang tahun berarti present atau gift ya bisa jadi disini konteksnya adalah lomba sehingga yang paling tepat adalah bay award ya number 21 how did the writer get the t-shirt bagaimana si penulis mendapatkan kaos tersebut tadi sudah jelas dia membelinya dengan uang hadiah yang mana ya yang C he bought it buat ini kata lampau nya buy ya he bought it with his price money dia membelinya dengan uang hadiah baik ke soal terakhir dari deskriptif hari ini PM hari ini lagi-lagi menyusun ya mari kita lihat kemungkinannya ada dua ada a homeless atau the writer ya homeless itu artinya apa gelandangan apakah ada kata gelandangan tadi disini adakah ada homeless my sister said that I look like a homeless boy every time I wear t-shirt adikku bilang bahwa aku terlihat mirip dengan gelandangan setiap kali memakai kaos ini jadi mungkin kaos ini sudah lusuh tapi dia sangat nyukainya karena sangat nyaman nah nah disini tinggal pilih the writer eh nomor 1 a homeless atau the writer nah disini yang digambarkan si gelandangannya atau si penulisnya yang digambarkan the writer jadi udah A dan B sudah jelas ya ya jadi yang mungkin adalah C dan D mari kita lihat the writer ini ada homeless ada like ada looks t-shirt ada with ini mau bilang si penulis terlihat mirip homeless nih dengan kaos tersebut yang paling tepat adalah C the writer looks like a homeless with the t-shirt ya ini kalimatnya sama dengan look like ya 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 the writer looks like homeless with the t-shirt t-shirt baik demikian PM deskriptif hari ini untuk ingatkan saja bahwa text deskriptif tadi tujuan untuk menggambarkan benda tertentu benda tertentu yang bisa dimiliki oleh penulis atau berkesan khusus oleh penulis bukan benda pada umumnya dari mana kita bisa lihat ya itu text deskriptif atau bukan dari judul bisa udah dulu udah jelas ada my favorite my favorite my favorite shoes my favorite painting ada my favorite t-shirt kalau tidak ada maksudnya bagaimana bu disini ada the blonde guitar tapi setelah itu kalian lihat kalimat pertamanya sudah ada disini my most valuable possession ya my most valuable benda berharga dari situlah kalian tahu bahwa itulah text deskriptif yang bertujuan menggambarkan benda tertentu ya hati-hati benda tertentu bukan sebarang benda bukan gitar pada umumnya bukan kaos pada umumnya bukan sepatu pada umumnya dan bukan lukisan pada umumnya tapi gitar fokus penulis kaos favorit si penulis sepatu favorit si penulis dan lukisan favorit si penulis silahkan kalian kerjakan lagi soal-soal latihan nomor-nomornya sudah ibu letakkan pada modul rumah belajar kalian bisa simak dan materi tentang deskriptif ini juga ibu tambahkan di modul rumah belajar selamat belajar selamat menekuni ilmu-ilmu PM ini supaya kalian berhasil pada saat ujian nanti terima kasih atas perhatian kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati